Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ku Moen Dan kali ini aku bakal bermain lagi di hardcore single player lagi guys Aku udah buat sedikit perubahan di daerahku dan sebenernya ini jadi konten juga Cuman karena ada sedikit masalah di file videonya yang gak bisa dibuka Ada file yang korup guys, jadi videonya bener-bener gak jadi dan aku gak jadi nge-up video hardcore lagi Oke di pagi hari ini guys, karena aku sangat kekurangan makanan Karena farm-farm makananku cuman segini doang dan disini ada ayam Halo ayam-ayamku Aku masih belum bisa ngebunuh mereka guys Kenapa? Kenapa harus ada creeper? Halo disini kamu creeper, menjauh dari farmku Oke, mati Oke disini sebenernya aku butuhin banget makanan guys Dan kita punya beberapa pilihan untuk membuat beberapa tempat untuk khusus makanan Yang pertama itu adalah kita membesarkan farm weed ini Dan yang kedua adalah kita membuat auto fishing Oke guys, jadi aku bakal memulai dengan membuat farm weednya dulu Karena aku butuh banget makanan juga Dan weed itu adalah farm yang paling gampang dibikin karena dia cuman butuh biji-bijian Disini kita bakal bikin farmnya di bagian sini aja Dan sekarang kita bisa langsung naruh-naruh airnya aja guys Jadi disini kita bakal pakai konsep terra sharing gitu Jadi kita bakal turun ke bawah dan di bawah nanti aku bakal bikin sesuatu yang lain Jadi kita bakal bikin kayak ada Apa itu guys namanya Kolam juga, tapi di atas ini juga ada kolam Ya kolam biasa aja Jadi kita bakal bikin kolam dulu Disini kita tinggal bikin water infinity aja Terus kita taruh ke atas Kita bikin kolam yang manual Oke sudah jadi Ini ada yang kurang Oke Nah Jadi disini kan ada kolam guys Nanti kita bakal bikin Di bawah juga ada kolam Nah di bagian sini nanti ada kolam Jadi kolamnya nanti tempat muara dari segala tempat yang di atas guys Oke jadi disini kita bakal bikin kayak semacam solokan Solokan gitu Nah tapi kita bikinnya gak terlalu nyambung gitu guys Jadi kayak ada bawah gitu Jadi nanti bakal ada tempat buat kita jalan gitu ya guys ya Nah disini Kita bakal lanjutin dengan bikin Muaranya dulu guys disini di bawah Kita bikin senatural mungkin Biar seperti danau juga Kolam lah Istilahnya sih kalau danau kegedean guys Danau itu disini gak ada Jadi dia lebih ke laut Oke guys disini aku udah bikin kolam ya Dan kita tinggal bikin Infinity waternya aja Oke ini kita tinggal ngisi aja Sampai airnya penuh dan menjadi kolam guys Oke guys disini juga Aku bakal aku bikin dari atas sini Ke bawah jadinya Dan ini nanti aku bakal aku tutup juga Menggunakan wall yang seperti ini guys Jadi nanti bakal Tutup semua Jadi gak perlu takut kalau ada Kalau bakal ada mob yang bakal nginjok-nginjok tanaman kita guys Dan saya takut nanam biar gak ada gangguan juga Dan itu sangat penting karena Di hardcore itu lebih sering banget monster muncul di dekat rumah guys Kalau membah kita gak dikasih torch di sekelilingnya Dan itu sangat-sangat berbahaya Dan di episode kemarin Sebenernya ada footage Di bagian Di mana aku hampir mati guys Dan sayangnya footage-nya itu error Dan aku gak bisa ngasih cuplikannya Jadi disini Di footage yang aku bikin kemarin Aku berniat buat nyari Enderman Buat dapetin Ender Pearlnya guys Jadi kemarin tuh aku udah nyiap planning buat nyiapin Item-item buat ke The End guys Jadi aku bakal mempercepat episode-nya aja Tapi karena kemarin ada error di footage-nya jadi gak selesai Disini sudah mulai malam Jadi aku harus kembali lagi ke tempat tidur Dan menikmati tidur malam ini guys Jadi guys aku bakal balik lagi kalau sudah pagi Oke disini kita masih ngelanjutin Bercocok-cocok Bukan bercocok tanam sih Menghancurkan dirt 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 Agar kita bisa membuat makanan Dari gandum Oke oke Jadi nextnya itu kita tinggal Bikin area buat Naruh-naruh padinya aja ya guys Padi atau gandum Apalagi itu namanya Jadi kita bakal langsungin Garuk-garuk tanahnya dulu Jadi kita bisa langsung masangin Benih-benih padinya Nah guys disini aku udah nyelesaikan Garuk-garuk ya Dan disini ada sebagian dirt yang gak aku hancurin Jadi aku bakal naruh Part-part kayak gini Jadi kayak sedikit Ada randomize ya Di tanahnya Jadi biar gak tanaman semua Dan aku sebenernya sangat mentingin Buat bagian detailnya guys Jadi sebenernya aku pengen pake Yang dari taiga itu Biom taiga kan dia bentuknya Agak gimana-gimana gitu ya Ada coklat-coklatnya juga Dirtnya juga gak dirt kayak gini Polos Enaknya sih bisa aku gabungin Jadi kayak ada ya ada bentuk-bentuk lain guys Dari dirtnya itu Dan sebenernya ini harusnya Gak aku giniin semuanya Jadi ada hijau-hijau jadi Nah oke disini Aku bakal langsung nanaminnya aja guys Mana ya Benihnya aku tadi Kayaknya aku taruh di base disini Nah disini juga aku udah nyiap Udah bersihin kamarku juga Yang disini walaupun terlihat kecil juga Jadi di bagian atas itu ada Furnace Tiga di bawah ada kasur Disini ada Chess guys Nah sih belum terlalu banyak juga Disini sisa diamond 2 Dan Nah ini dia Seeds kita Oke Aku ada 2 2 stack lah hampir lah Oke kayaknya aku udah ada keret 8 Oke Kayaknya aku sekalian nanamin Sugar can juga guys Disana Biar memperoleh bagus aja Keadaan sekitar Dan jangan lupa Glow stone Nah ini juga penting guys Buat penerangan di bagian Sawah kita Sawah Sawah dong Oke di bagian bawah aku bakal randomin sama Carrot ya guys ya Enak sebenernya Carrot Di bawah dan di atas itu Kita bakal pake Seed semua Nah disini jadi kita pake Gandum gitu guys Jadi Gandum itu apa sih sebenernya Eh gandum Wait itu sebenernya kayak Padi bukan sih Atau seperti itulah kayaknya Atau rumput gandum Ya gimana sih ya Kayak gitu kan ya Seharusnya sih Oke kita taruh Nah mungkin aku bakal naruh sedikit Karena Ini farm Jadi aku bakal banyakin dulu Bagian yang bawahnya Nanti kita gak Nanti kita tinggal taruh lagi aja Kalo bagian Wortelnya sudah panen guys Jadi Aku bakal naruhin semua dulu Di bawah ini Oke dikit lagi Yuk Nah terakhir oke Oke selanjutnya Aku bakal Bakal bikin Wall juga guys Di bagian sini Nah di bagian sini Aku bakal bikin jalannya gitu guys Pake Fence juga Oke disini Dan ini kurang satu sebenernya Ini kita taruh Pake ini aja deh Harusnya tadi Gak perlu kuancurin guys Jadi kita bakal Make dinding Seperti yang ada di base kita guys Dengan menggunakan Oax leaf Dan Cobblestone Dan Ya semacam itulah Oke kayaknya disini Ada sedikit gravel Dan aku bakal Ngaruh-naruh juga Di bagian tanah-tanahnya gitu Agar memperbagus juga Oke guys disini Ini karena Bakal makan waktu banget Aku bakal Ngeskip aja Sampai aku udah selesai Bikin wallnya guys Oke Oke guys disini Kita tinggal Masang-masang Dikit lagi Daun-daunan Dan Oke Oke ini udah Tinggal kita Nyatuin sama tembok Awalnya aja Oke aku bakal Mastiin dulu Biar gak ada Mob-mob lain Bisa lewat gitu guys Oke Seperti ini Oke ini udah gak bisa naik Kita pastiin dulu Biar gak ada mob yang bisa loncat Nah kalo diliat dari atas Ini lumayan bagus ya guys Nah nanti bakal aku tambahin Custom pohonnya itu Custom tree Di bagian pinggir-pinggirannya Tapi Aku gak punya bahannya Tapi karena aku gak punya bahan Jadi dia bakal kita skip aja nanti guys Oke guys disini Karena armor ku Yang bagian ironnya Sudah hampir hancur Tapi gak masalah sih Karena encananya juga Gak terlalu Pas juga Masih ece-ece Jadi aku bakal bikin Sebuah alat Yang pastinya Kalian tau lah guys ya Yaitu adalah Autofishing guys Jadi autofishing ini Bakal kita pake Di bawah tanah Di bawah tanah Atau dibikin di luar ya Jadi kita bikin Hood sendiri Bagian luar sini Oke guys disini Aku udah nyiapin Barang-barangnya Yang kita butuhkan Yaitu Iron trapdoor Light Pressure plate Yang dari gold Noteblock Hopper Chess Oke udah Ini udah semuanya Dan satu lagi adalah Fence Disini kita bakal Naruh Chess Disini Oke 2 Lalu kita bakal taruh Hopper disini Kita bolongin lagi Dan diatasnya Kita kasih Fence Oke diatasnya Kita kasih pressure plate Dan disini Lalu kita kasih Noteblock disini Oke disini Udah kita kasih Noteblock Disini kita taruh Dirt dulu Lalu kita kasih trapdoor Lalu ini kita hilangin Wah Dan jangan lupa Air guys Air Nah Untung kita punya kolam disini Oke kita tinggal taruh air disini Dan jadilah Autofishing ya guys Simple kan Ya simple Aku ngeliat di youtube Oke simple Sesimpel ini guys Kita bikin Autofishing ya Dan sekarang Waktunya kita naruh-naruh Sebagai alat Penghiasnya guys Nah disini aku udah nyiapin Barang-barangnya Jadi kita bakal Kayak bikin hood aja Kayak gitu guys Oke Disini juga Oke disini aku bikinnya Agak mepet Sama rumah ya guys ya Karena Gak ada spot lain Ada sih Sebenernya kita bisa bikin Di bawah tanah Cuman Kendalanya kalau di bawah tanah Adalah kita harus Ngegali-gali dulu guys Oke disini aku bakal bikin Fence-nya dulu Karena tadi agak kurang Nah disini kita masih ada Sisa-sisa Stair Sisa-sisa slab Juga kita tambahin Stairnya Oke jadi kita tinggal bikin aja guys Jadi disini kita bakal Make Perpaduan antara Owak dan Spruce guys Nah disini Aku udah nyiapin Spot-spot buat Tiang-tiangnya Oke Dan disana Jangan lupa Disini kita tinggal Make Stair Ke atas Oke ini agak tinggi X ku mana Nah Oke ini kita taruh Nah seperti ini Dan selanjutnya itu Kita taruh Bagian Apa ini namanya Slapnya guys Nah Kita taruh ke atas Aduh aku jatuh Nah Oke kita taruh lagi ke atas Ini udah jadi Sebagian seperti ini Dan yang ini Kita tambahin ke atas Ini juga Oke oke Udah jadi seperti ini Kita tinggal nambahin No 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 Jangan 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 Oh itu bahaya banget guys Jadi jangan sampai kalian Kejepit seperti ini ya Dan aku ngulangin itu terus Karena aku gak bisa naik ke atas Nah seperti ini Kita tinggal Naruh-naruh aja Naruh-naruh itu Maksudnya kayak Kita tinggal bikin Semacam Detail-detail gitu guys Ini cuma kayak tempat Fishing gitu Jadi aku bikinnya Gak terlalu bagus juga Ya Setidaknya Sedetail Biasa aku buat sih Dan disini kurang satu Oh my god Oke guys Jadi di atas ini Sebenernya bakal aku pakai Biar ada air hujan yang masuk Jadi Mungkin lootnya bakal lebih bagus juga Nah Oke jadi Sudah seperti ini Kita tinggal bikin Apanya lagi Udah ya Seperti ini ya Jadi aku bakal ngetes dulu Bisa atau enggaknya guys Oke guys Disini aku dapet ikannya Dan Itu adalah pertanda baik Bahwa Autophishingnya itu berhasil Oke tadi aku dapet apa ya Dapet Rauchot Rauchot Kot Ikan kot ya Ikan kot itu ikan apa ya Ya pokoknya sejenis ikan Oke Oke jadi Sepertinya Gak hampir selesai ya Pembangunan kita Jadi kita tinggal Nungguin farm ini Jadi aja Biar kita bisa Manen ya guys ya Jadi kita gak perlu takut Ketinggalan Eh bukan Kehabisan makanan lagi Karena ini hardcore Jadi aku harus Sebisa mungkin Menjaga Kapasitas makanan ku guys Jadi biar aku gak kelaperan Gak mati karena kelaperan Atau Buat ngerigen Pas Lagi nge-fight sama Mob prop lain Jadi aku bisa Lebih tahan lama gitu guys Jadi Oke guys Jadi cukup sekian dulu Episode kita kali ini Di hardcore survival ya guys ya Oke guys Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe ya guys ya Pastinya Dan jangan lupa untuk Di-share ke temen-temen kalian Yang suka banget Main Minecraft juga Untuk Ngesubscribe channel ku juga Agar bisa membantuku Mengembangkan channel ini guys Oke guys Jadi sekian dulu Dan sampai jumpa Di video atau Livestream yang selanjutnya Dadah Dadah